Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel youtube aku Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik Semoga bisa menginspirasi Semoga ada manfaatnya Oke share lagi kegiatan aku pagi hari ini Biasa bangun tidur Langsung ibadah dulu Sholat dulu Bersih-bersih dulu Terus lanjut ini aku mau masak nasi ya Pagi-pagi Sengaja ini aku langsung masak nasi Karena kebiasaan Kalau misalkan masak nasinya ditunda-tunda sampai nanti Pastinya lupa Sayurnya udah mateng Eh nasinya malah belum masak ya teman-teman Jadinya sarapannya ketunda-tunda Oke habis selesai aku masak nasi Lanjut Mau buka warung dulu Masya Allah Kalau misalkan habis subuh kayak gini Udaranya masih sejuk Udaranya masih seger Rasanya tuh enak banget di badan ya teman-teman Terus bikin mood juga ya Karena pagi-pagi Nyari rezeki Itu tuh butuh mood yang bahagia Oke seperti inilah ya Keadaan warung sembako aku Masya Allah sekali Walaupun warungnya di belakang Tapi Masya Allah Selalu bersyukur ya Untuk saat ini Untuk di tahap ini Masya Allah sekali Bisa membantu pak suami Untuk kebutuhan sehari-hari ya Di rumah Tapi bisa berjualan Oke ini aku lagi Ngelayanin pembeli Pembeli pertama ya Beli kopi ini teman-teman Biasanya kalau pagi-pagi itu Yang laku biasanya Seperti perkopian Susu-susu Terus mie Sosis Telur gitu ya Mereka pada buat sarapan Oke karena udah Nggak ada pelanggan Aku tinggal dulu ke rumah Ya seperti inilah ya Teman-teman Bolak-balik ke warung Kalau misalkan Pagi-pagi aku Stand by Di warung Nggak bisa ya Karena aku kan Ada Anak yang harus Diurusin Untuk sekolah Makanya ya Aku bolak-balik gitu ya Teman-teman Nggak apa-apa Sudah menjadi Rutinitas aku Setiap harinya ya Misalkan Baru Ke rumah Ada yang beli Itu tuh Bolak-balik Udah menjadi Kebiasaan Nggak apa-apa Mungkin nanti Kalau misalkan Anak-anak udah Pada besar Aku bisa Stand by Di warung Lanjut Aku mau Giling baju Masya Allah Ini kalau misalkan Pergombalan Perbajuan itu Pasti Nggak ada Habisnya ya Teman-teman Tiap hari Dicuci Pasti Numpuk Terus Ada Aja Pokoknya Beranak-pinak Terus Setiap harinya Sebelum Aku Lanjut Masak-memasak Aku mau Beres-beres Kasur dulu Seperti biasa Yang wajib banget Pertama Diberesin itu Kamar ya teman-teman Kalau misalkan Kamarnya udah rapi Itu rasanya Udah lega Biasanya Kalau misalkan Kamarnya udah rapi Udah aku Sapu pel gitu Pasti aku Tutup pintunya ya Biar si adik itu Nggak mainan di kamar Karena Kalau misalkan Kamar juga Ikutan Berantakan Ikutan kotor lagi Nanti Kalau misalkan Adik Waktunya Bubuk siang Aku harus Beres-beres Kamar lagi Itu rasanya Males ya teman-teman Untuk Minggu ini Mungkin aku Sedikit terlambat Untuk upload Videonya Karena Mendampingi Mas Ilham Yang lagi Ujian ya teman-teman Harus mendampingi Belajar Setiap malamnya Terus Misalkan Kalau Pagi-pagi Gitu Walaupun Mas Ilham Lagi sekolah Ujian gitu Rasanya Nggak fokus Teman-teman Aku mau Ngedit juga Males Mau bikin video Juga males Mungkin Seminggu Kedepan ya Kalau Mas Ilham Udah Selesai Ujiannya Aku bisa Produktif lagi Bisa Konsisten Upload Video lagi Ya teman-teman Untuk Sekarang Aku Upload video Satu Minggu Dua Kali Aja Itu Udah Ngoyoh Banget Akunya Udah Keteteran Banget Nah Oke Untuk Hari ini Aku Mau Masak Jengkol Masya Allah Ini Menu Kesukaan Banget Yang jarang Ditemuin Kalau disini Lagi Nggak Begitu Musim Ini Juga Aku Belinya Online Teman-teman Ada Teman Jual Langsung Aku Beli Satu kilo Entah Kenapa Aku Kalau Misalkan Lihat Jengkol Itu Rasanya Kalau Misalkan Nggak Beli Itu Nggak Afdol Pastinya Kepengen Apalagi Kalau Misalkan Jengkol Goreng Pakai Sambal Pakai Ikan Asin Masya Allah Sekali Itu Pokoknya Nikmat Tidak Dua Aku Kalau Dibandingkan Sama Petai Aku Masih Lebih Suka Ke Jengkol Untuk Petai Aku Bisa Dihitung Kayaknya Jarang Sekali Aku Beli Petai Tapi Kalau Jengkol Kalau Musim Jengkol Aku Pasti Sering Sekali Beli Jengkol Entah Kenapa Walaupun Bau Kayak Gini Tapi Bikin Selera Makan Kita Nambah Nah Untuk Kali Ini Aku Mau Masak Masak Rendang Jengkol Teman Teman Nanti Untuk Bumbunya Aku Tulis Di Deskripsi Nah Ini Nyambi Sambil Nunggu Rendang Jengkol Mateng Karena Kalau Masak Rendang Jengkol Itu Kan Lama Teman Teman Jadinya Aku Sami Sami Beberes Masya Allah Sekali Ya Kalau Ada Waktu Pasti Aku Beresin Teman 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 Enggak Nanti Misalkan Si Adek Bubuk Langsung Aku Beresin Rumah Karena Untuk Saat Ini Masya Allah Sekali Si Adek Itu Lagi Mode Rusuh Teman Teman Apa Aja Mau Dihamburin Kayak Kemarin Itu Bener Bener Seharian Rumah Itu Enggak Ada Bentuknya Dari Depan Ruang Tamu Sampai Belakang Dapur Itu Berhambur Semua Mas Ilham Juga Setiap Hari Itu Pasti Bawa Teman Jadinya Tambahlah Rumah Enggak Ada Bentuknya Biasanya Karena Aku Capek Beresin Terus Jadinya Aku Biarin Aja Dulu Kalau Misalkan Anak Anak Sudah Selesai Anak Anak Sudah Tidur Baru Aku Beresin Biar Enggak Kerja Berkali Kali Gitu Ya Teman Teman Nah Ini Si Adek Masya Allah Sekali Kalau Mamaknya Lagi Ngapain Pasti Dia Ikut Ngintilin Terus Kemanapun Mamaknya Pergi Dan Untuk Hari Ini Aku Bener Bener Diburu Buru Banget Masaknya Buru Buru Terus Beberes Buru Buru Karena Harus Nganter Mas Ilham Sekolah Biasanya Pak Suami Yang Nganter Tapi Selama Ujian Ini Karena Masuknya Itu Jam Delapan Jam Nanggung Ya Sama Es Makanya Selama Ujian Aku Yang Nganter Sekolah Dan Ini Alhamdulillah Rendang Cengkolnya Udah Mau Mateng Tinggal Ditunggu Sampai Airnya Menyusut Tinggal Sedikit Gitu Ya Teman Teman Oke Sampai Disini Dulu Kegiatan Aku Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum